Mengawal informasi hari ini pemirsa Bupati Romy Haryanto bersama Robinah Liansa Akhirnya bulat kembali maju pilkada melalui jalur perseorangan Bersama ribuan pendukung dan sipatisan Ketua DPD PAN Tanjung Japung Timur ini Resmi mendaftar ke KPU Tanjung Japung Timur Teka-teki majunya calon pasangan petahana Romy Haryanto bersama Robinah Liansa Maju untuk kedua kalinya di Pilbub Tanjung Japung Timur akhirnya terjawab sudah Kini pasangan R2 tersebut sudah tidak bisa lagi menarik diri untuk tidak maju dari jalur independen Hal ini setelah pasangan Romy Roby menyerahkan persyaratan jalur perseorangan di kantor KPU Tanjung Japung Timur Jumat pagi Tiba sekira pukul setengah 10 pagi pasangan Romy Roby mengenakan kemeja putih Keduanya disambut oleh ratusan simpatisannya dari berbagai kalangan Tidak terkecuali para pasukan emak-emak yang telah menunggu Sambil menyalami para simpatisan Romy Roby menuju aula penyerahan dokumen jarak dukungan bakal calon perseorangan Dalam kesempatan ini Romy menyerahkan dukungan sebanyak 30.203 formulir B1 KWK Yang berisi dukungan warga beserta fotokopi KTP warga Fom B1 KWK dibawa menggunakan 9 bok yang langsung dihitung petugas KPU Selaku kandidat, Romy menyampaikan total dukungan KTP warga mencapai 82.000 dan masih ada sekira 51.000 dukungan yang belum diserahkan Romy menyampaikan permohonan maaf di mana dirinya tidak bisa menyerahkan semua dukungan Karena dari 30.000 Fom B1 tersebut sudah memenuhi syarat minimal Yang harus diserahkan kepada KPU sebanyak 16.858 lembar Atau 10% dari total DPT pemilu tahun 2019 lalu Setelah menerima form dukungan B1 terlihat KPU langsung melakukan verifikasi Setidaknya ada 22 orang yang mengoreksi dan meneliti kelengkapan bekas calon perseorangan yang telah diserahkan Nantinya bekas dukungan yang diserahkan Romy akan diverifikasi keasliannya ke lapangan Drama Admiral Jek TV melaporkan